Terima kasih Anda kembali di CreateUp Wiki, bukan cuma skincare lokal saat ini yang sudah mulai merajai, tetapi juga kayaknya produk haircare. Ya, haircare ini juga menjadi satu hal yang kayaknya cukup menarik pertumbuhannya. Di CreateUp kali ini kita akan bahas semuanya cuan ala produk perawatan rambut lokal. Sudah tersambung mulai video conference ada Mas Septio Sadikin, Director at Bonvi Haircare. Apa kabar Mas Tio? Halo, kabarnya baik, malu biasa. Ya, thank you sudah join di CreateUp kali ini. Kalau melihat marketnya nih ya untuk produk perawatan rambut di Indonesia belakang seperti apa Mas? Oke, jadi memang pelan-pelan kan market beauty itu benar-benar naik banget ya. Terutama lokal-lokal produk, mungkin dari skincare juga udah naik. Ada dekoratif yang seperti makeup, terus juga ke perfume, body care. Nah, haircare juga tentunya menarik banget buat kita explore lagi gitu. Karena memang benar-benar lokal brand ini produk-produknya juga gak kalah bagus lah dengan yang lainnya gitu. Dengan produk internasional lainnya. Oke, persaingannya sejauh ini gimana? Ini bukannya persaingannya sangat ketat banget ya. Terus apa yang membuat Bonvi kayaknya cukup pede nih untuk bisa jump in ke market yang ada di Indonesia? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk market haircare yang premium affordable seharga kita kurang lebih itu sebenarnya jujur belum ada top of mind-nya gitu. Jadi justru kita pengen jadi top of mind-nya gitu. Mungkin kalau skincare itu udah ada yang nge-set lah omongannya pemain utamanya. Kalau haircare lokal yang memang kelasnya itu premium affordable itu sebenarnya belum ada yang nge-set untuk menjadi top of mind dan juga jadi yang paling utama lah gitu. Oh, kenapa? Kenapa belum jadi top of mind? Ada cocok-cocokan sih biasanya ya. Kalau rambut itu ada yang bilang cocok tapi ternyata pas dicoba kok di aku gak terlalu oke gitu. Gimana Anda mengimprove kebutuhan konsumen yang sangat berbeda-beda ini? Kalau ini sih sebenarnya lebih ke market-nya sendiri ya. Memang pelan-pelan kan yang tadi saya bilang ya. Pertama mungkin dari skincare dulu terus ke decorative makeup terus juga ke perfume. Nah haircare ini dibilang naik. Lagi naik ya tentu lagi naik cuman belum di peak-nya gitu loh. Belum kayak skincare lah omongannya market-nya. Jadi memang sekarang yang antar kompetitor yang lokal yang premium affordable sekelas kita tuh memang saling sekarang lagi berlomba-lomba juga untuk jadi top of mind. Kayak beberapa brand skincare atau makeup lah lainnya gitu. Oke. Apa sih yang membuat Bonvi berbeda dengan produk lainnya selain tadi segmentasinya adalah affordable premium ya? Ya, betul. Jadi kalau di Bonvi sendiri kunci di Bonvi itu adalah edukasi. Kita juga bukan sembarangan pengen jualan doang, kita pengen kasih edukasi yang terbaik. Contohnya kayak skincare kan mungkin udah banyak yang tau tentang ingredients, perawatannya seperti apa, step-stepnya. Nah haircare ini sebenernya belum ada yang nge-set kayak ingredients apa yang terbaik, terus juga caranya seperti apa. Jadi kita tuh pengen bener-bener bukan cuman sekedar jualan doang, tapi kita juga pengen loh haircare bisa kayak skincare juga. Karena ternyata kan dari data yang kita punya 88% wanita di seluruh dunia ya bahkan tuh ngalamin yang namanya permasalahan rabot rontok gitu loh. Ini kan sebenernya permasalahan yang real gitu. Nah jadi memang kita pengen kuncinya bener-bener memberikan edukasi yang terbaik, seperti orang bener-bener ngerti tentang skincare, juga terhadap haircare gitu sih. Untuk motivasi utama di Bonvi yang membedakan kita gitu. Kandungan-kandungannya apa yang membuat Anda yakin bahwa ke depan bisa jadi top of mind? Oke tentunya memang kita menggunakan bahan-bahan natural yang dicampurkan dengan kemikal juga. Tapi kemikal yang disini yang saya perlu kasih note adalah bahan-bahan yang kemikal yang diambil dari bahan alami juga. Jadi kita bener-bener bekerjasama dengan beberapa ahli juga, seperti beberapa dokter dan juga saya sendiri sekarang juga lagi ikut diploma in organic haircare formulation dari UK. Jadi bener-bener kita seserius itu nge-develop produk-produk yang bener-bener bagus dan memberikan edukasi juga gitu loh dengan bahan-bahan yang kita punya seperti itu. Oke sejauh ini sambutan marketnya seperti apa untuk produk-produk dari Bonvi sendiri mas? Oke puji Tuhan sih sebenarnya diterima dengan baik karena memang di tengah kebingungan nih orang-orang mau pilih apa ya buat mungkin perawatan rambutnya. Justru karena kita memberikan edukasi bukan cuma just another view for after atau misalnya oh ini bagus doang tapi kita memberikan edukasi gitu loh. Oh rambut nih ada fase apa aja, terus kenapa bisa rontok, terus juga membahas tentang mitos-mitos misalnya kayak kalau bukan mitos sih maksudnya kayak fakta atau mitos ya misalnya kayak memang kan ada fase abis misalnya melahirkan itu ada fase yang rontok gitu. Kita memberikan edukasi dan makanya disitu kita bekerjasama dengan berbagai konten creator dan juga tentunya beberapa ahli untuk memberikan edukasi ini gitu. Baik, pemberian nama brand Bonvi ini termasuk dari Strategika karena kan ini produk lokal ya mengapa namanya bukan yang lebih lokal lah atau bagaimana? Nanti akan kita bahas lebih jauh ya dan juga harganya usai jeda ya tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Create Up. Kami akan segera kembali. Oke Mas Tio kenapa harus Bonvi? Kenapa bukan kemiri mungkin yang lebih apa ya lebih lokal banget lah namanya gitu produknya? Oke jadi sebenarnya kan kita juga waktu itu mulanya cukup awam ya jadi kita pemilihan nama gak terlalu mikir dulu bahkan nama kita tuh ada satu namanya namanya Bonvi. Jadi itu secara legal haki ternyata gak bisa kita udah ada yang own jadi mau gak mau kita juga harus ganti nama gitu jadi untuk para entrepreneur itu lainnya juga please juga make sure jangan sampai kita udah gede dulu baru aduh hakinya seperti apa gitu. Kita waktu itu sampai rebranding juga gitu waktu kita awal-awal mulai gitu sih. Dan sekarang namanya berubah menjadi Bonvi ya. Oke tadi kita sudah bahas mengenai produk-produknya tentunya seperti Anda tadi sampaikan lokal semua ataupun mungkin ada yang di yang di impor ada? Ada beberapa bahan yang memang kita percaya itu bagus buat rambut itu. Tapi sebagian besar itu kayak kemiri itu lokal ya? Iya betul. Oke kisaran harganya berapa tuh Mas untuk produk-produk dari Bonvi sendiri? Aku sudah nyontek Wiki harganya tuh ada yang 100 ribuan ya sampai dengan ada yang 300 ribu ya? 300 ribu itu paket sih. Cuman mostly kalau satuan produk yang memang bisa dipakai 1 hingga 2 bulan itu 100 ribuan. 100 sampai 120 ribu. Jadi perbulannya sekitar 50 sampai 60 ribuan lah. Itu jadi tantangan juga nggak? Mengingatkan yang dari luar juga kan harganya kisaran-kisaran segitu. Apalagi ada yang bahkan dipercaya tetapi harganya cuma ya dibawa 50 ribu. Nah jadi tantangan juga nggak? Tentunya. Cuman kayak kita kan ngambil market premium affordable kayak lokal-lokal brand. Sekarang kan juga harganya kurang lebih yang memang jadi top of one juga kurang lebih segitu. Jadi kita juga ngambil market yang kurang lebih sama lah. Apa sih yang paling penting dalam menjalankan bisnis perawatan rambut mas di Indonesia? Oke kalau di Bonvis sendiri tuh kita yang paling penting tuh bangun kredibilitas gitu. Jadi bukan cuman jualan kayak harus seperti apa tapi kita tuh pengen bikin customer tuh bener-bener percaya gitu loh. Percayain rambutnya ke produk lokal. Itu kan yang paling penting gitu loh. Nah gimana caranya yang tadi saya udah sampaikan makanya kita bener-bener coba kasih edukasi, bekerjasama dengan beberapa ahli dan juga content creator buat ngasih tau produk lokal ini juga bagus banget loh. Dan bener-bener fokus terhadap ingredients yang kita gunakan. Oke edukasi mengenalkan produk lebih lanjut lagi. Baik. Nah kapan produk ini mulai dirilis waktu itu? Dan saat ini apakah sudah profit? Oke jadi bener-bener startnya itu 2020 cuman ya bener-bener kita publik yang berlanjuan itu 2021 gitu. Nah so far sih tiap tahunnya begitu kan kita juga udah profitable juga gitu. Karena kita menggunakan teknik efisiensi juga dalam penggunaan host dan juga marketing efisien lah omongannya. Jadi bukan tipikal yang burning money, bener-bener kita efisien lah dari segitu pengeluaran. Oke target Bonvi dalam jangka panjang apa saja mas? Oke yang tentunya tadi saya udah sampein di awal kita sesimpel pengen jadi top of mind lah. Jadi waktu healthcare marketnya udah siap kita tuh udah ada di sana gitu loh. Udah banyak testimoni, udah banyak memberikan edukasi. Jadi waktu marketnya udah siap kita juga siap gitu loh. Jadi top of mind dan juga jadi beda-beda produk yang utama lah yang digunakan. Kalau misalnya dia pengen punya perawatan rambut ekstra. Baik nanti saya dan Wiki cobain juga ya biar ada testimoni. Ini semenarik apa ya? Oke dari kedatang lokal. Baik mas Yia terima kasih ya sudah join bersama Kreative kali ini. Sukses untuk anda juga teman-teman di Bonvi. Sampai jumpa. Terima kasih. Di top gainers sejauh ini Pemirsa ada PPRI, IBOS, ULTJ, INTP, SMGRA, MMN, ESA, GOTU, dan juga BMRI. Yang kemudian setidaknya terlihat di slide pertama. Kemudian juga tablusus ada DMMX, BP, MOLI, DOH, CHEM, NATO, PV, MSTI, ATLA, dan juga DAYA. Itu dia Pemirsa. Indeks harga saham gabungan dan saham-saham sampai dengan saat ini Pemirsa ya. Dan Pemirsa, saya dan Wiki ini sudah menemani Anda kurang lebih 90 menit juga di Power Breakfast. Semoga apa yang kami berbincangkan bisa menambah referensi, sumber informasi. Tapi lagi-lagi Pemirsa, keputusan Anda dalam berinvestasi saham itu adalah keputusan sepenuhnya kembali ke tangan Anda. Jangan lupa untuk penyelesaian IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisus Ompudatu. Saya Keden, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!